Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Loli Suhenti, mengungkap potensi pelanggaran pada pemilu masih sangat tinggi sebelum tahapan masa kampanye dimulai. Loli memastikan Bawaslu akan semakin waspada dan siaga di masa tahapan kampanye yang dimulai pada 28 November 2023 lusa. Hal itu Loli ungkap dalam konferensi pers di Monas, Jakarta pada minggu 26 November 2023. Dengan berbagai upaya pencegahan saja, potensi pelanggaran masih sangat tinggi. Karena itu, kacamata Bawaslu melihat seluruh tahapan, khususnya tahapan kampanye, itu adalah tahapan yang membutuhkan kesiagaan, kewaspadaan seluruh jajaran pengawas pemilu. Berdasarkan catatan, Loli menyebut, pada periode awal Januari 2023 sampai 25 November 2023, Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan sebanyak 33 ribu lebih tindakan. Menjelang masa kampanye, ia pun meminta setiap jajaran semakin memasifkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Bahwa sejak rentang Januari sampai 25 November, Bawaslu sedang melakukan upaya pencegahan sebanyak 33.740 tindakan, dalam konteks ini adalah upaya pencegahan. Di antaranya melakukan identifikasi pengawanan sebanyak 6.708, sehingga dalam konteks ini, perlu kami sampaikan, di tahapan perusia, kampanye yang segera akan kita somso, berbagai upaya pencegahan akan semakin dimasifkan Bawaslu. Lebih lanjut, ia juga meminta seluruh masyarakat melaporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu selama masa kampanye. Loli menekankan, setiap laporan dan aduan informasi yang masuk ke Bawaslu akan ditelusuri. Bawaslu jika menekankan, setiap laporan dan aduan informasi yang masuk ke Bawaslu.